Intro Salam sehat, selamat sejahtera untuk Anda para smartphone lagi Selamat tahun baru, selamat menyongsong tahun di mana Anda akan memulai kembali pencapaian target, menjalankan strategi bisnis dengan perarah, perkontrol dan perstruktur sehingga Anda bisa benar-benar mencapai apa yang Anda inginkan dan juga bisa Anda lihat apa yang Anda bisa evaluasi pelajaran dari masa lalu yang saat ini Anda telah hadapi di mana dalam tahun ke depan Anda akan banyak melakukan hal-hal baru melakukan inovasi, bahkan juga mungkin memperluas pasar Anda sehingga Anda bisa meningkatkan pangsa pasar omset yang meningkat, bisnis proses yang lebih baik dan lebih tersebut dari sebelumnya serta pengembangan-pengembangan di dalam bidang bisnis sehingga Anda bisa mencapai apa yang Anda inginkan ke depan pada video saya yang saya akan jelaskan hari ini yaitu tentang bagaimana Anda mempersiapkan bisnis plan, bisnis blueprint Anda ke depan sehingga Anda bisa jauh lebih memahami apa hal-hal yang perlu Anda waspadai yang perlu Anda siapkan untuk Anda mudah mencapai masa depan Anda apa hal yang perlu Anda awali di awal dengan target besar dan saya menyebutnya CEO letter CEO letter terdiri dari beberapa bagian yang pertama Anda perlu mereview refleksi pencapaian bagaimana pencapaian target tahun lalu bagaimana profit yang Anda dapat dan apa proses-proses yang di tahun lalu berhasil maupun ada beberapa yang harus dilanjutkan di tahun ini dan tahun ke depan dalam refleksi pencapaian ini Anda perlu memberikan data finance data penjualan bahkan data pencapaian posisi dari perusahaan dibandingkan kompetitor juga Anda bisa membandingkan target tahun sebelumnya dengan target apa yang akan Anda inginkan ke depan Anda bisa menjadikan ukuran tersebut sebagai dasar benchmark untuk Anda mencapai hasil yang jauh lebih besar ke depan juga Anda bisa menjelaskan strategi-strategi penting apa yang menjadi keinginan Anda sebagai CEO atau sebagai pemilik bisnis hal berikutnya yang bisa Anda jelaskan tahapan yang bisa dilakukan oleh tim Anda dengan melakukan diskusi atau brainstorming tentang kondisi yang akan terjadi di tahun ini apa tantangan-tantangan yang datang dari luar sehingga Anda perlu antisipasi kondisi yang sangat kuat di internal akan bisa mengantisipasi apapun tantangan yang akan datang tantangan ini berasal dari eksternal kondisi tapi real kondisi yang ada saat ini adalah tentang internal yang bisa Anda perbaiki tentang bagaimana tim Anda bekerja bagaimana Anda bisa mempersiapkan bisnis proses yang lebih efisien pengembangan-pengembangan yang jauh lebih baik ke depan dan juga kondisi keuangan yang perlu Anda perbaiki tahap ketiga dalam Anda melihat bagaimana ke depan bisa Anda capai dengan cepat adalah bagaimana Anda mereview apakah visi, misi sudah tepat dan bisa menginspirasi leaders dan tim Anda dalam mencapai target-target ke depan lakukan diskusi sehingga Anda bisa menetapkan dan menyimpakati visi dan misi perusahaan yang cocok yang bisa dijadikan sumber motivasi sehingga akan mempermudah pencapaian dari target korporasi yang akan sangat membantu tim bisnis dan tim tinan mendapatkan gambaran besar yang jelas secara terstruktur dan persistem jangan lupa tahap keempat tahap keempat adalah bagaimana Anda menentukan company value untuk menuju masa depan visi, misi yang telah disepakati akan dijadikan sebagai fondasi atau bagian yang akan membuat Anda bisa menetapkan tujuan besar perusahaan secara step by step value dan budaya Anda perlu sepakati sebagai frame, sebagai guidance untuk Anda mencapai target perusahaan dengan menjalankan strategi yang nantinya Anda tetapkan dan rencanakan bersama tim bisnis Anda tahap kelima dari pembuatan bisnis blueprint yang berguna buat Anda menjalankan bisnis ke depan adalah tentang bagaimana Anda meredesign bisnis model dan value proposition redesign bisnis model korporasi yang cocok dan sesuai dengan perkembangan era industri 5.0 ke depan bisa diduplikasi dan dibuat sesuai dengan kondisi bisnis sehingga cabang maupun departemen Anda dalam menggunakan bisnis model sebagai panduannya untuk bisa menelaraskan atau menciptakan sembilan elemen penting sehingga mereka mendapat perhatian apa yang harus dilakukan dengan timnya untuk mudah dalam penerapan bisnis strategi ini ada beberapa elemen yang bisa Anda perhatikan yang terdiri dari customer segment di bisnis Anda itu siapa yang paling penting di tahun ini value proposition seperti apa yang perlu menjadi perhatian dan utama apa channel marketing channel pemasaran yang bisa menjadi utama untuk Anda jaga siapa saja yang akan menjaga customer relationship berikutnya adalah tentang revenue stream apa saja yang menjadi sumber maksudnya uang yang ke-6 adalah tentang sumber daya utama karena sumber daya utama ini akan membantu sehingga elemen ke-7 yang merupakan key activity bisa Anda jalankan dengan tepat karena Anda bisa mengukurnya karena memang prioritas dari activity ini yang menjadi perhatian yang ke-8 adalah tentang key partnership ini siapa partner kunci Anda dalam menjalankan bisnis di tahun ini yang berikutnya yang ke-9 adalah Anda harus memperhatikan cost structure struktur biaya yang sangat benar-benar Anda harus jaga sehingga target ke depan Anda bisa capai value proposition adalah tentang bagaimana Anda menemukan value apa pekerjaan customer yang terbantu dengan produk dan jasa Anda apa yang customer inginkan dan apa yang customer tidak inginkan untuk Anda benar-benar pahami sehingga Anda bisa memberikan yang namanya value mapping dengan jelas sehingga apa yang Anda buat sebagai game creator dan pain deliver ini menjadi benar dalam strategi menjalankan deliver dari value bisnis yang berikutnya step 6 identifikasi potensial market identifikasi segmen pasar yang paling potensial untuk dapat lebih tertarget strategi yang diterapkan untuk mencapai target komporasi ke depan ini akan menjadi patokan dalam mengidentifikasi pasar yang potensial ini adalah bagian dari bagaimana Anda menurunkan yang canvas bisnis model yang Anda buat di step 5 tadi untuk benar-benar perarah sehingga tepat strategi yang Anda gunakan ini ada beberapa gambaran yang saya tunjukkan di canvas strategi di samping saya ini harus Anda pastikan 5 elemen ini benar-benar diperhatikan siapa pelanggan Anda yang paling potensial di mana mereka berada apa yang mereka benar-benar sukai sehingga Anda bisa siapkan dan mengapa mereka senang dengan tolak tugas Anda dan yang kelima bagaimana Anda memiliki strategi untuk mencapai ya sesi coaching yang dilakukan oleh saya adalah membahas tentang step by step bisnis blueprint ini sehingga bisa dijalankan dan tugas saya sebagai coach adalah melatih pimpinan Anda tim Anda untuk benar-benar bisa menjalankan strategi yang Anda punya haruslah berdasarkan metodologi bisnis yang mereka gunakan dengan tepat sehingga bukan berdasarkan kebak-kebak ini hal yang perlu diperhatikan step 7 lakukan SWOT ANALISIS setelah Anda mengetahui big goals Anda memahami tantangan kondisi yang ada saat ini Anda bisa mereview visi-misi Anda mengetahukan bisnis model dan value proposition yang ada identify potential market dan sekarang lakukan SWOT ANALISIS SWOT ANALISIS ini juga dilakukan dengan penentuan strategi dengan menggunakan metodologi TOSMETRIX sehingga Anda paham tentang kekuatan, kelemahan, serta opportunity atau ancaman apa yang benar-benar membuat Anda bisa antisipasi TOSMETRIX CANVAS metodologi seperti apa yang saya tunjukkan di samping saya perhatikan ini gambar metriks yang sangat simpel Anda hanya perlu untuk menentukan kekuatan Anda, kelemahan Anda dan tentukanlah opportunity yang ada di depan Anda dan apa ancaman-ancaman yang mungkin Anda antisipasi sehingga Anda bisa menentukan maksi-maksi strategi Anda seperti apa maksi-mini strategi Anda seperti apa mini-maksi strategi dan mini-mini strategi ini sebuah simpel, metodologi yang simpel sehingga hanya menggunakan POSIT untuk berdiskusi dengan tim bisnis Anda step 8 step 8 dalam pembuatan bisnis blueprint adalah tentang bagaimana Anda menentukan step sales proses strategi bagaimana Anda memiliki strategi untuk menentukan tahapan penjualan bedakan antara produk yang Anda harus punya atau jasa yang harus Anda punya dalam setiap segmen proses sales ini berbeda strateginya sehingga Anda bisa memahami karakter pelangga Anda memahami target korporasi yang dapat ukur sehingga Anda bisa menentukan secara terstruktural dan bersistem ini adalah contoh kanvas step sales proses perhatikan ada bagian atas tentang produk funneling ada bagian bawah tentang funneling strategi ini bisa Anda diskusikan setelah Anda mendapatkan sesi coaching step sales proses dari saya tentukan apa produk dan strategi untuk Anda mendapatkan sospek apa produk dan strategi untuk Anda melakukan prospecting strategi customer strategi, member strategi, dan next loyal strategi ini sangat penting tahap berikutnya tahap berikutnya adalah tahap sembilan Anda perlu sepakati fungsi dari center of excellence siapa center of excellence di perusahaan Anda? ya para leaders Anda para manager departemen para pimpinan departemen yang bertugas bertanggung jawab untuk menjalankan strategi dalam pencapaian target-target yang sudah ditentukan para center of excellence ini harus memiliki komitmen dan kesepakatan yang kuat untuk dapat menjalankan strategi yang ditetapkan oleh perusahaan fungsi perencanaan, fungsi koordinasi, fungsi kontrol ini tertera dalam POAC management function lihat planningnya apa yang mereka harus punya bagaimana mereka mengorganize sumber daya dan apa saja yang mereka lakukan sebagai hal penting mereka sebagai leaders dan kontrol-kontrol apa yang harus mereka juga punya ini dilakukan dengan berdiskusi brainstorming dengan para pimpinan sehingga Anda bisa melihat apakah mereka memahami apa yang mereka harus punya ini adalah sebuah praktis simpong dengan juga menempelkan post itu sangat mudah tidak ada para leaders yang tidak bisa melakukan ini kalau mereka benar-benar melakukan pekerjaan di perusahaan Anda dan Anda berikutnya step 10 pantau dan review key resource of company sumber daya kunci sumber daya utama yang akan membantu Anda dalam melakukan aktivitas-aktivitas penting pastikan sumber daya ini aman dan terkendali apa saja sih yang termasuk sumber daya permodalan, tenaga ahli, bahan baku, support teknologi dan sumber daya lain yang penting yang diperlukan agar aktivitas usaha Anda dapat kejalan dengan lancar key resource merupakan hal penting jika Anda gagal melengkapi resource atau menyediakan resource ini akan berkibat bisnis Anda kekurangan resource dan akan mengakibatkan kerugian Anda lost opportunity lebih bahaya dibanding kerugian yang terjadi pastikan hal itu benar-benar Anda pahami step 11 bagaimana Anda mengukur efisiensi proses lakukan proses high level analysis high level proses analisis Anda pahami step-by-step jalur utama proses utama di bisnis Anda perhatikan semua leaders memahami apa yang menjadi input, proses, dan output dari setiap proses karena itu akan membantu Anda untuk membuat bisnis menjadi efisien dan efektif ini akan sangat berpengaruh terhadap biaya operasional dalam proses dan juga bagaimana Anda bisa meningkatkan produktivitas kerja dengan bisnis dan proses kerja utama yang terkendali ini bisa membuat efektif dan efisien dan harus dipahami oleh semua leaders dan semua tim bisnis Anda dalam melakukan proses kerja dan ini juga berhubungan dengan yang step 12 yaitu bagaimana Anda menentukan menentukan revenue model di perusahaan sehingga Anda bisa mengukurnya bisa mencapainya karena benar-benar semua itu terrencana dengan baik tersiapkan dengan baik dilengkapi dengan semua hal untuk mencapai revenue model apa revenue model? revenue model adalah apa saja yang menjadi sumber uang masuk utama di bisnis Anda lihat ada berapa revenue stream apakah Anda bisnis restoran yang mengandalkan penjualan dari makanan-makanan tertentu ya bisa makanan Eropa, makanan Asia, mungkin makanan tradisional itu adalah bagian revenue stream yang harus Anda lakukan kalau Anda penjual fashion Anda tentu bisa melihatnya dari penjualan baju anak, penjualan dari fashion ibu-ibu, baju muslim atau bahkan baju eksekutif untuk para laki-laki profesional ini merupakan revenue model sehingga step 12 ini akan mempengaruhi untuk bisnis terus maju ke depan dan menuju kepada step berikutnya adalah pembuatan cash flow budgeting step 13 adalah tentang pembuatan cash flow budgeting bagaimana Anda membuat anggaran untuk benar-benar setiap departemen itu terbudgeting dengan baik ini tentu perannya dari departemen finance, departemen uang yang harus bisa memprediksi arus cash perusahaan yang terkendali pastikan setiap departemen terkait memahami dan mengetahui anggaran bagi departemen mereka sehingga mereka dapat menggunakannya untuk menjalankan strategi yang direncanakan dalam mencapai target kerja dan hasil usaha yang telah ditetapkan step ke 14 yang harus Anda juga pahami dalam Anda membuat bisnis blueprint perusahaan untuk ke depan yaitu tentang bagaimana Anda menentukan yang namanya alat ukur saya menyebutnya yang paling umum adalah KPI untuk ukuran aktivitas rutin dan OKR Objective Key Result untuk peningkatan dari hasil yang Anda capai yang tentunya OKR ini akan meningkatkan standar dari KPI kalau Anda belum mencapai target penjual yang ditetapkan Anda harus lihat apakah KPI Anda di bawah standar Anda harus naikin lagi standarnya dengan apa? dengan OKR Objective Key Result kanvas di samping saya ini menentukan bahwa yang namanya OKR itu menentukan objektifnya apa ini bisa dari beberapa departemen dari apa? dari target besar perusahaan ini juga merupakan praktis yang bisa Anda lakukan dan tentukan di situ ukuran keberhasilannya bukan aktivitas yang diukur tapi ukuran keberhasilan hasil keberhasilan dari aktivitas yang dilakukan oleh departemen atau tim Anda nah dari situ turunkan menjadi apa inisiatif-inisiatif aktivitas atau strategi yang terbentuk ini satu hal yang perlu Anda pahami sehingga semuanya terukur dengan benar step 15, step yang terakhir disinilah baru Anda bisa buat turunkan, break down big goals to smart goals goals besar Anda yang bersifat kualitatif akan Anda turunkan menjadi smart goals yang bersifat kuantitatif dan ini berlaku untuk semua departemen jadi big goal perusahaan akan diturunkan menjadi smart goals dari tiap departemen smart goal perusahaan itu merupakan big goals dari tiap departemen yang akan diturunkan lagi menjadi smart goals di unit-unit kerja masing-masing departemen tersebut ini adalah sebuah proses yang sangat berhubungan dari flowchart di samping ini Anda bisa melihat bagaimana visi, misi, dan value menjadi patokan utama menjadi gambaran utama dalam panduan menentukan big goals yang sifatnya kualitas tidak ada angka yang spesifik tapi angka yang besar yang bisa di break down big goals bisa diturunkan menjadi smart goals smart goals bisa dicapai dengan strategi-strategi yang tepat dan strategi tergi dari beberapa action step yang akan menunjukkan hasil perhatikan di sini strategi adalah tentang cara, action step adalah tentang prioritas mana yang Anda lakukan garis putus video-video ini adalah tentang action plan, rencanaan kerja pastikan Anda memiliki step by step yang jelas sehingga Anda paham di action plan siapa yang melakukan apa yang akan dilakukan, kapan mulai, dan kapan selesai who does what by way ini adalah tentang bagaimana menentukan big goals menuju kepada tahapan-tahapan yang kecil dan itulah 15 hal yang bisa Anda pahami dalam membuat bisnis blueprint dan akan dijadikan patokan dan banduan untuk Anda membuat bisnis plan dan action plan dari perusahaan Anda yang terarah, terkontrol, terstruktur, tersistem, terukur, dan konsisten yang bisa Anda lakukan demikian dari saya, Coach Marketing Herwin selamat untuk menjalani tahun baru ini dengan penuh semangat, penuh motivasi dan semua hal yang Anda lakukan benar-benar terstruktur dari awal tahun sehingga Anda bisa menikmati di akhir tahun ini demikian, salam sehat-sehat di atas saya, Coach Marketing Herwin